Intro Badan Intelijen Negara atau BIN bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang mengelar vaksinasi masal di Ponves Sumber Barokah, Karawang. Acara tersebut berkaitan dengan target pemerintah yang ingin membentuk 70% herd immunity, terutama di kalangan para pelajar dan santri. Harapannya, agar mereka segera dapat bertatap muka dalam proses belajar mengajar. Stafsus BIN Meijen Purnawirawan TNI Suyanto hadir dalam acara tersebut. BIN telah berkoordinasi dengan pengurus LDI Setempat, Satgas COVID-19, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko, untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi masal di seluruh Indonesia. Di antaranya kita melaksanakan vaksinasi masal ini untuk di sekolah SMP, SMA, maupun pesantren kepada masyarakat yang berusia 12 sampai dengan 17 tahun. Ketua DPW LDI Jawa Barat, Dr. Dihi Haji, Diki Harun, juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada BIN, yang telah membantu vaksinasi di PONFES Sumber Barukah Karawang, yang juga binaan LDI. DPW LDI Jawa Barat juga menginfokan akan melaksanakan vaksinasi masal pada 8-15 Agustus 2021 dengan target 1.500 peserta. Kita, warga LDI, baik untuk santri maupun seluruh warga LDI, bisa terpaksin dan ikut menjadi pahlawan kemanusiaan, ikut memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan kita berharap bangsa kita kembali sehat, bangsa kita kembali membangun, kita menjadi bangsa yang maju. Sebagai tuan rumah, Ketua PONFES Sumber Barukah Karawang, Kiayi Haji Mustafirin, juga turut mengapresiasi BIN, yang mempercayakan lokasi vaksinasi di PONFES Binaan LDI. Melalui kerjasama dan bantuan dari BIN Pusat, di Pondok Pesantren Sumber Barukah ini dilaksanakan vaksinasi untuk kurang lebih sekitar 1.000 siswa. Tentunya harapannya setelah dilakukan vaksinasi ini, maka kegiatan atau aktivitas belajar-mengajar di PONFES Sumber Barukah Karawang bisa berjalan lebih kondusif lagi, tentunya tetap dengan menerapkan protokol kesehatan atau adaptasi kebiasaan baru. Sebelumnya, PONFES Sumber Barukah Karawang sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Karawang melakukan vaksinasi untuk di pesantren itu. Harapannya setelah vaksinasi, kegiatan belajar-mengajar bisa berjalan dengan kondusif dengan protokol kesehatan, dan adaptasi kebiasaan baru. Terima kasih telah menonton!